Terima kasih. Bapak Dr. Insinyur Wahid Wahyu DMT, diikuti juga oleh Ketua Basnas, dan para asisten kami persilahkan dan pembayaran zakat pada sore hari ini bisa menggunakan dengan QRIS atau dengan debit dan juga uang tunai. Kami persilahkan. Baik Bapak dan Ibu kita saksikan bersama mengawali acara pada sore hari ini. Terima kasih. 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 juga melalui debit dan juga tidak lupa bisa menggunakan uang tunai. Jadi sangat memudahkan untuk Bapak-Ibu yang ingin berpartisipasi dalam pemberian zakat pada sore hari ini. Terima kasih. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pimpinan Basnas RI yang mewilayai Jawa Timur, Bapak G.H. Nurhamdani. Yang kami hormati para Kepala OPD yang hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Yang kami hormati pula hadir Bapak Wakil Ketua Umum MUI Provinsi Jawa Timur, Bapak Prof. Dr. Abdul Halim Subahar. Yang kami hormati yang mewakili dari OJK dan juga para tamu undangan yang saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Dan juga para peserta yang mengikuti kegiatan ini, ada Bapak-Bapak Bupati Wali Kota Sejahat Timur yang mengikuti secara virtual kegiatan pembayaran zakat oleh Ibu Gubernur dan seluruh pembayar zakat yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan kegiatan ini mendapatkan barokah dari Allah SWT. Sebelum kami melaporkan maka terlebih dulu atas nama Basnas Provinsi Jawa Timur, karena merasa bangga menyampaikan selamat kepada Ibu Gubernur Jawa Timur yang telah memperoleh penghargaan, tiga penghargaan sekaligus dari Anugerah Adinata Syariah. Baik, juara satu dalam kategori keuangan mikrosyariah, juara satu kategori pendidikan ekonomi syariah, dan juara dua pemberdayaan ekonomi pesantren. Luar biasa kerja keras beliau karena selalu menggerakkan industri halal maupun ekonomi dan keuangan syariah. Hadirin sekalian yang berbahagia, kami melaporkan bahwasannya potensi zakat sejawa timur kurang lebih 487 miliar dalam kurun waktu setahun terdiri dari ASN yang jumlahnya 458.197 orang dan juga perusahaan-perusahaan daerah. Akan tetapi hasil pengumpulan zakat infak sodakoh dari Basnas sejawa timur, baik yang dikumpulkan oleh Basnas Provinsi, Basnas Kabupaten Kota Sejawa Timur, tahun 2021 mencapai 122 miliar, berarti baru 25 persen yang bisa terkumpul. Kemudian target pengumpulan untuk zakat infak dan sodakoh, Basnas sejawa timur, baik Basnas Provinsi maupun Kabupaten Kota, kita berharap bisa mencapai 188 miliar satu tahun yang kurang lebih kira-kira naik menjadi 38,5 persen. Kemudian potensi capaian khusus untuk Basnas Provinsi Jawa Timur dengan jumlah ASN yang beragama Islam sekitar 30 ribu diperkirakan, minimal kita bisa mendapatkan 87 miliar satu tahun dan bahkan mungkin bisa ditambah dengan perusahaan-perusahaan daerah yang lain. Kemudian hasil pengumpulan zakat infak sodakoh, Basnas Jawa Timur tahun 2021 mencapai 19 miliar dan target tahun 2022 sesuai dengan harapan Ibu Gubernur, mudah-mudahan kita bisa mencapai 31 miliar. Pada kesempatan ini kami juga mohon dengan hormat kepada Ibu Gubernur untuk berkenan menyampaikan bantuan secara simbolis kepada penerima biasiswa SKSS, satu keluarga, satu sarjana yang 2022 tahun ini kita kuotakan sebanyak 200 mahasiswa dan baru terselesaikan untuk diseleksi sebanyak 124 mahasiswa. Begitu pula bantuan biasiswa kepada SLTA dan bantuan kepada du'afak fakir yang sudah tidak bisa bekerja apa-apa dan sudah tidak ada yang membantu yang lain, kita berikan Rp600.000 setiap bulan sampai dengan akhir hayat. Kemudian juga bantuan modal kepada para pelaku usaha ultramikro. Hadirin sekalian yang berbahagia, ada pun program Ramadan yang kita lakukan bersama-sama dengan para donatur dan kita gerakkan kepada semua UPZ. Insya Allah kita akan memberikan santunan dan buka puasa bersama 5.000 anak yatim. Dan begitu pula kita akan mengajak mereka yang punya kelebihan menjadi orang tua asus sehari belanja di emol bersama 500 anak yatim. Untuk apa? Dengan jatah Rp500.000 apabila lebih belanjanya orang tua asus sehari ini, kita harapkan untuk ikut membantu dan bersedekah. Kemudian juga pemberian bingkisan lebaran kepada 300 Bunda Ojol yang ini akan bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Kemudian juga kita akan melakukan buka puasa dan pembagian sembako di kampung-kampung pemulung. Dan yang terakhir, Insya Allah kita akan menciahkan 30.000 pak buka puasa yang kita serahkan kepada warung-warung kecil pengadaannya dalam rangka untuk memberdayakan warung-warung kecil yang ada di daerah-daerah. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan kepada semua yang hadir, para ahniak, para pengusaha yang hari ini ikut hadir, terima kasih. Semoga zakat panjenengan semuanya mendapatkan barokah dari Allah SWT. Demikian yang bisa kami laporkan. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Akhiruk alam. Wallahu maafiq ilaq wa mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati. Selanjutnya akan kita dengarkan Sambutan Pimpinan Badan Ambil Zakat Nasional Republik Indonesia. Yang kami hormati, Bapak Kolonel Korps Ajudan Jenderal Purnawirawan Dr. Andes Nur Camdani. Disilahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa'ala alihi wa ashradi ajma'in amma wa'atuh. Yang berumat, Ibu Gubernur Jawa Timur, Bapak Pejabat Sekda Prodensi Jawa Timur, Bapak Ketua Basnas Prodensi Jawa Timur, Berserta seluruh pimpinan, dan tak lupa juga saya menyapa Bapak dan Ibu Bupati Wali Kota Sejawa Timur. Seiring puji syukur, Gadarat Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas nama Pimpinan Basnas Republik Indonesia, kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya bagi Ibu Gubernur yang pada sore hari ini menyerahkan zakatnya melalui Basnas Prodensi Jawa Timur. Ini merupakan gerakan nasional yang pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, dimulai oleh Presiden Republik Indonesia dengan temanya Nusantara Cinta Zakat. Jadi waktu itu beliau menyerahkan zakat kepada Basnas Republik Indonesia dan sekaligus menghimbau kepada seluruh pejabat negara, para Menteri, BUMN maupun swasta untuk menyerahkan zakatnya kepada Basnas Republik Indonesia karena dengan merahkan kepada Basnas maka akan dikelola secara profesional penuh dengan amanah. Ini sekaligus juga pada sore hari ini Bapak dan Ibu sekalian, ini sebagai langkah literasi atau sosialisasi. Karena apa? Sampai sekarang ini masih ada yang beranggapan Basnas itu seperti Ormas atau LSM. Ini ibu. Bahkan itu ada di sebagian pimpinan daerah yang menganggap Basnas itu sebagai Ormas atau LSM. Padahal di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Basnas itu lembaga pemerintah non-struktural. Jadi sekali lagi, lembaga pemerintah non-struktural. Untuk itu bagi Bapak-Bapak, Ibu, Kepala Daerah dan juga Bapak-Bapak mungkin di BUMD dan lain sebagainya lembaga-lembaga yang ada di Jawa Timur ini bahwa Basnas itu di dalam Undang-Undang merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang di sana memiliki kewenangan untuk mengelola zakat secara nasional mulai dari pengumpulan, pendistribusian, pengendalian, dan seterusnya. Dan Basnas memiliki tiga kelola yaitu aman syari, zakatnya dikelola berdasarkan syari, kemudian aman regulasi, berdasarkan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah kita dan juga aman NKRI. Insya Allah, berzakat melalui Basnas, kalau di sini adalah Basnas Provinsi Jawa Timur, maka akan tepat sasaran dan tentu saja bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana visi Basnas menjadi lembaga utama pilihan daripada umat untuk menyerahkan zakatnya dan juga lembaga utama untuk mensejahterakan umat. Demikian, dari Basnas Pusat menyampaikan Wallahul Muhafiq ila akwami tarik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin undangan yang kami hormati, selanjutnya persiapan penyerahan secara simbolis bantuan program pemberdayaan berupa beasiswa, bantuan duafa, dan bantuan modal usaha. Selanjutnya kami silakan untuk mengambil tempat para penerima. selamat menikmati. Selanjutnya mohon berkenan Gubernur Jawa Timur, Ibu Hajah Kofi Faindar Parawansa menyerahkan secara simbolis bantuan program berupa beasiswa, bantuan duafa, dan juga bantuan modal usaha. Yang pertama diberikan beasiswa satu keluarga, satu sarjana, penerimanya adalah Saudari Indah Fajriyazuro, Fakultas Ilmu Budaya Studi Kejapanan, semester lima, Universitas Erlangga, dengan nilai bantuan dua juta per semester. Kemudian beasiswa diberikan untuk beasiswa SLTA, penerimanya adalah Saudara Fikri Zakaria Zahya dari SMK Satya Widya, kelas 10, nilai bantuan satu juta rupiah per tahun. Bapak Ibu boleh kita berikan tepuk tangan. Selanjutnya bantuan duafa, fakir setiap bulan, penerimanya adalah Mbah Ripa, usia 84 tahun, dengan alamat dikeputran, dengan nilai bantuan 600 ribu per bulan. Selanjutnya diberikan bantuan modal usaha kepada Bapak Jelani yang beralamat di Pandugo, pedagang bakso, dengan total bantuan 2 juta 500 ribu rupiah. Selanjutnya kami silahkan untuk foto bersama. Selanjutnya para penerima, kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Kami persilahkan Bapak Ibu sekalian untuk kembali ke tempat. Selanjutnya akan kita dengarkan bersama sambutan Gubernur Jawa Timur yang terhormat Ibu Hajah Kofipa Indar Parawansa. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa astagfirullah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Amma ba'ad, yang kita hormati Bapak Kolonel Purnawirawan Kiai Nur Hamdani, pimpinan Basnas Pusat. Terima kasih rawunya. Yang kita hormati Bapak PJ Sekda Prof Jawa Timur, Pak Dr. Wahid Wahyudi. Yang kita hormati Ketua Basnas Jawa Timur, Alhamdulillah, Bapak Dr. Kairoziki. Seluruh jajaran pimpinan Basnas Jawa Timur yang saya hormati, pimpinan MUI, pimpinan organisasi Islam yang hadir. Seluruh jajaran pimpinan OPD, semua yang saya hormati, seluruh jajaran pimpinan BUMD. Kenapa mesti berbagi-bagi BUMD sebelah sana, OPD sebelah sini. Juga dari BI, terima kasih Pak Armanta, Deputi BI Perwakilan Jawa Timur, juga dari OJK. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehariban Allah SWT. Soalnya hari ini bersama-sama kita akan menunaikan kewajiban kita. Bagi umat Islam, salah satu kewajibannya, kalau hartanya sudah sampai kepada titik nisob dan haul, berarti sudah setahun, maka wajib zakat. Surah Al-Baqarah ayat 43, salah satu referensinya, wa'akimus sholat wa'atuz zakah, warka'u ma'ar-rafi'in. Jadi antara kewajiban menunaikan sholat dan kewajiban menunaikan zakat. Ini sangat banyak ayat membersairingkan. Sholat zakat, sholat zakat, sholat zakat. Di Al-Quran sangat sering juga disebut, al-lazina amanu wa'amilus sholihat. Iman amal sholaih, iman amal sholaih, iman amal sholaih. Ini yang seringkali kemudian kita parsial. Nah, bagaimana sholat zakat, sholat zakat berseiring, lengket. Iman amal sholaih, iman amal sholaih. Ini Pak Heru enggak datang nih. Kalau Pak Heru datang, biasanya tanya, itu apa Bu? Quran apa hadis? Saya jawab ini Quran. Al-Baqarah 43. Bagaimana antara sholat zakat? Sudah mencapai halnya, satu tahun mencapai titik nisabnya, wajiblah kita mengeluarkan zakat. Oleh karena itu, sekarang kita berkumpul di sini, salah satunya adalah simbolik kita menyampaikan, menunaikan, melaksanakan kewajiban kita, antara lain adalah menunaikan zakat. Saya menyampaikan terima kasih, Basnas Jawa Timur sudah melakukan banyak hal untuk bisa mentasaruhkan dari zakat yang sudah dikumpulkan oleh para muzaki. Muzaki adalah orang yang membayar zakat. Mustahik adalah mereka yang berhak menerima zakat. Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, ini ada Profesor G. Ali Mashan Musa. Kami ini sering diskusi, kalau diskusi tentang maksimalisasi zakat, yang lebih banyak datang adalah penerima zakatnya, bukan pembayar zakatnya. Seringkali bukan muzakinya, tapi mustahiknya. Nah hari ini yang datang adalah para muzakinya. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat keberkahan kita semua, umur kita baroka, rezeki kita baroka, jabatan kita juga baroka, Jawa Timur baroka, mudah-mudahan Indonesia baroka. Tentu kita berharap bahwa keluarga kita, anak, cucu keturunan kita semuanya manfaat baroka. Al-Fatihah. Bapak-Ibu sekalian ini adalah simboliknya. Kalau ada kepala-kepala dinas, kalau ada pimpinan-pimpinan BUMD, yang kemudian ada tim, eselon tiganya, eselon empatnya, yang mau mengeluarkan zakat, monggo. Jadi ini simboliknya kita mengawali di gedung negara Gerahadi ini. Terima kasih semuanya, mudah-mudahan zakat kita diterima Allah SWT. Amin. Allahumma'afiq ila akwamittariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadir undangan yang kami hormati. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menundukan kepala seraya berdoa. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Haji Husnul Huluf. Disilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ahdina bihudaak. Allahumma ahdina bihudaak. Allahumma ahdina bihudaak. Allahumma inna nasalka al-imana bik wa nasalka al-fabda minal rizq wa nasalka al-afia minal balak fi dunya wal-akhirah wa nasalka khusna al-akibah fi dunya wal-akhirah Allahumma salimna wa salim ibu hafifah indal parawansah muhafadha jawa asharifiyah min fitnati dunya min fitnati al-akhirah wa min fitnati hadah zaman wa min fitnati akhiriz zaman zahiran wa batinan ya Allahi ahiyya kayyuman tasalam wa minkasalam wa ilayka yaudhu salam vahinna rubbana bis salam wa dakhirlan jannada darussalam tabarakta rabbana wa ta'alika yadal jalali wal ikram Allahumma takubbal minna salatana wa siyamana wa zakatana waruku'ana wa sujudana wa tahleilana wa takbirana wa tasbihana wa tabdurrana wa tafashu'ana wa la tadribiha wujuhana ya ilaha al-alamin wa ya akhiral nasirin bi rahmatika ya arhaman rahimin rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa jinajabban nar tawafana muslimin wa antaradin anna ghayra gadban wa al-hikna bis salihin wa ira khazaya wa la mahtunin wa la nadimin bi rahmatia ya arhaman rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin amin al-fadiah hadirin undangan yang kami hormati selanjutnya mohon berkenan Gubernur Jawa Timur yang didampingi oleh Ketua Basnas Jatim dan juga Ketua Basnas Republik Indonesia untuk melaksanakan pembayaran zakat di meja Basnas yang nantinya akan diikuti oleh seluruh undangan yang hadir kami persilahkan selamat menikmati langsung saya berada di gedung negara Gerhadi Surabaya menyaksikan Ibu Gubernur Hovifah Jawa Timur menyerahkan zakatnya kepada Basnas Jawa Timur santunan kepada 10 anak yatim dan juga program pemberdayaan masyarakat juga telah diserahkan kepada para penerima baik itu dalam bentuk beasiswa maupun modal usaha oleh Gubernur Hovifah semoga rangkaian kegiatan acara hari ini menjadi berkah untuk kita semua dan menyempurnakan ibadah puasa Ramadan kita semua saya Dian Caheni dari kominfo MMC Jati melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.